Intro Hari ufuk timur Hingga ke ujung barang Terukir dengan indah Jejak wanganku Silahku nyata akan Menghapus kisahmu Terukir dengan kisahmu Terukir dengan kisahmu Terukir dengan kisahmu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kanjeng Ratu Pantai Selatan itu ada Dia pasti udah nolong kita Dia pasti tau Kalau di desa ini sedang ada musibah Dan dia pasti datang Untuk menolong orang-orang di desa kita Iya kan? Ya ampun Kak Rina Kamu jangan sembarangan Itu tempat tidur Kanjeng Ratu Ini Kanis ini kan cuma batu Kak Rina Batu itu tempat persitiratannya Kanjeng Ratu Pantai Selatan Masih Tapi nyaman Siapa kamu? Kamu sudah mengganggu tidurku Jadi seharusnya aku yang bertanggung sama kamu Siapa kamu? Kamu dulu Kamu ngapain disini? Nama aku Kadita Ratu Pantai Selatan Kau pasti bohong Ratu Pantai Selatan itu tidak ada Atau kalau memang Ratu Pantai Selatan itu ada Pasti udah tua Masa kau muda? Usiaku sudah ratusan tahun Tapi aku akan tetap terlihat muda Karena aku telah menjadi Ratu Abadi Di Kerajaan Pantai Selatan Aku gak percaya Kamu bohong Kalau kamu tidak percaya Ikut aku Kemana? Menurut Dinda Tidak mungkin seorang perempuan yang menggantikan kanda sebagai raja Maksud Dinda? Yang berhak menggantikan kanda sebagai seorang raja kelelak Haruslah seorang anak laki-laki Dan Kadita tidak mungkin menggantikan kanda sebagai raja Karena dia adalah seorang perempuan Sebaiknya Brahma lah yang berhak menggantikan kanda sebagai seorang raja Tidak Brahma bukan keturunanku langsung Keturunanku langsung adalah Kadita Jadi dia yang berhak atas kerajaan ini Kecuali Dinda bisa memberikan aku anak laki-laki Tapi Brahma adalah anak Dinda Dan Dinda adalah istri kanda Jadi Brahma berhak menggantikan kanda sebagai raja Karena dia adalah anak kanda juga Tidak Dia masih bersikeras Supaya anak perempuannya yang akan menggantikan dia Tidak Aku harus bisa menjadikan anakku sebagai raja Maaf kanda Dinda harus mengatakan semua ini kepada kanda Suatu saat nanti Kadita akan membuat aib di kerajaan ini Dan kanda harus segera mengusirnya keluar dari kerajaan ini Tidak Aku tidak akan mengeluarkan Kadita dari istana ini Dan kamu Jangan berpikir macam-macam tentang Kadita Karena Kadita adalah pewarisah kerajaan ini Maaf kanda Kanda hanya salah mengerti dengan perkataan Dinda Bagaimanapun juga Dinda menyayangi Kadita Karena dia adalah anak Dinda juga Dinda hanya menyampaikan firasat yang Dinda rasakan kepada kanda Maaf kanda Dinda mau ke keputren dulu Kurang ajar kamu Kadita Aku harus melenyapkanmu dari istana ini Tunggu Lihat saja Anakku pasti akan menggantikanmu Dan Kadita pasti keluar dari istana ini Sudahlah Tuhan Putri Jangan terlalu dipikirkan Atau ayah anda sudah memutuskan Bahwa Tuhan Putri lah yang telah akan menjadikan pengganti ayah anda Aku tidak ingin jadi ratu, Bi Kalau Ibu Ndadewi ingin Brahma menjadi raja Aku rela Bibi harus mati, Bibi Brahma, matikan, kasihan, Bibi Biarkan saja Kamu makan, kasihan, Bibi Aku bilang ini ke Ibu Ndade Brahma, Ibu Ndadewi Matikan aku Hai Bunda Kenapa sayang? Siapa yang nakal? Bilang sama Ibu Kadita, Bu Aku di Jewel Jangan Terita Kamu apakan adikmu? Maaf, Permesuri Diam kamu Aku tidak bicara sama kamu Kamu apakan penyerahan Brahma? Brahma nakali, Bunda Tadi dia menarik Bibi sampai terjatuh Kamu sengaja menyakiti anakku Seharusnya kamu membela dia Bukan menyakitinya Dengar ya Kadita Brahma anakku adalah calon raja di negeri ini Jadi jangan pernah kamu coba-coba untuk menyakiti dia Anakku Cuma kamu satu-satunya anak ayah Jadi ayah ingin kamu mempersiapkan diri Untuk memimpin kerajaan ini Baik ayah anda Nasihat ayah anda akan anda laksanakan Kamu tidak akan menjadi raja Kadita Aku akan menyingkirkanmu Ayah anda benar Kadita Kamulah satu-satunya pengganti ayah anda Maaf raja Seorang tamu dari kerajaan seberang Ingin bertemu dengan raja Terima kasih telah menonton! 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 Untuk menjadi raja Dan kalau ayah kamu minta Kamu harus menolak Iya bunda Ananda juga tidak ingin Menggadikan kedudukan ayah Bagus Kamu adalah seorang perempuan Yang pantas menjadi seorang raja Adalah anakku Pangeran Brahma Ibu tiriku memang sangat Menginginkan anaknya menjadi raja Walaupun aku sudah mengatakan Kalau aku tidak ingin jadi raja Tapi dia tetap berusaha Menyingkirkan aku dari istana Terimalah hormat saya Permaisuri Saya merasa terhormat Mendapat kunjungan Permaisuri Dewi Tiara Apa yang dapat saya bantu Aku ingin kau Membunuh anak tiriku Aku ingin dia lenyap Dari muka bumi ini Ampun Permaisuri Saya tidak bisa melakukannya Sebab Raden Mundingwangi Akan mengetahui bahwa Sayalah yang melakukan ini Dan dia akan mengirim Orang-orang sakti Untuk memburu saya Kijahil Aku datang ke sini Karena aku tahu Kau adalah dukun tersakti Di seluruh negeri ini Tapi aku tidak menyangka Ternyata kau penakut juga Saya tidak takut Tetapi saya ingin Apapun yang saya lakukan Jangan sampai ada orang tahu Kecuali yang meminta Kalau begitu Aku ingin kau Mengirimkan kutukan Untuk Kadita Nah Kalau ini saya jamin Saya bisa melakukannya Dan ini aman buat Permaisuri dan saya Katakan Apa yang harus saya lakukan Terhadap anak itu Buatlah tubuhnya yang cantik Itu penuh kudis Dan gatel-gatel Dan kalau kau berhasil Melakukannya Aku akan memberikan Imbalan yang tidak akan Pernah kau bayangkan sebelumnya Baiklah Dengan senang hati Akan saya laksanakan Semua perintah Permaisuri Tetapi Tunggu lah sampai tengah malam Saya akan mengirim Seribu satu macam Penyakit kulit Kepada anak diri Permaisuri Dan yang tidak bisa Disembuhkan siapapun Ingat Jangan sampai meleset Percayalah Permaisuri Saya belum pernah gagal Akulah penguasa Dasar raya Akulah penguasa Malam dan siap Akulah penguasa Bulan dan bintang Wahai seribu satu penyakit kulit Datanglah Datanglah Aku memampir kelihatan Datanglah Dukun santet itu Mengirimkan penyakit Kepadaku Dan sejak saat itu Aku tidak cantik lagi Seluruh tubuhku Dipenuhi oleh Koreng dan nanah Yang mengeluarkan Bau tak sedap Satu persatu Orang dalam istana itu Mulai menjauhiku Sebentar lagi kau akan Keluar dari istana Bunda Ananda sudah tidak tahan Dengan semua siksaan ini Apa yang harus Ananda lakukan Bunda Mengapa semua tubuh Ananda jadi seperti ini Terimalah semua ini dengan lapang dada Karena kau kelak akan menjadi penguasa kerajaan yang sesungguhnya Dan kau akan menjadi ratu yang abadi Ibu unda Ibu unda Ibu unda jangan tinggalkan anak anda Ibu unda Ibu unda Ibu unda Aku bingung Dinda Kenapa tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit Kadita Kamu bisa menolongku Dinda Tidak ada jalan lain Kanda Penyakit Kadita tidak bisa disembuhkan Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kerajaan ini Adalah mengeluarkan Kadita dari istana ini Ini adalah jalan yang terbaik anda Kalau Kadita masih tetap tinggal disini Apalagi di istana ini Dia akan menjadi aib bagi anda Ya Kalau memang itu jalan yang terbaik Aku akan mengeluarkan Kadita dari istana ini Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Lalu aku pun diusir dari istana Aku berjalan membawa penyakitku dan tak tahu harus kemana Tidak seorang pun yang mau mendekati aku karena badanku yang bau busuk Terima kasih atas dukungan Anda Ya Tuhan Hamba pasrah Jika Engkau mengizinkan hamba untuk sembuh Sembukanlah hamba Tapi jika memang hamba tidak akan pernah sembuh Biarkan hanya Allah yang menjaga hamba Hanyut dalam merawat yang terselamat ini Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih atas dukungan semua penyakitku Kanjeng, mohon jangan teruskan cerita itu. Sekarang saya tahu, Kanjeng adalah Putri Kadita, anak dari Raden Mundimuangi. Maafkan saya, Kanjeng. Orang-orang di sini, mengenal Kanjeng dengan sebutan Nyai Rorokidu. Dan kami mengenal Kanjeng sebagai penguasa Ratu Pantai Selatan. Maafkan, maafkan saya, Kanjeng. Siapa nama Tuna? Nama saya, Karina. Karina, saat ini desamu sedang dipuasai sihir jahat seorang dupu. Apa kamu ingin menolong orang-orang desa itu? Saya... Saya tidak bisa apa-apa. Nggak mungkin, Kanjeng. Saya mohon... Saya mohon Kanjeng sudi menolong orang-orang kampung. Saya akan menolong mereka. Tapi terlebih dahulu, aku harus meminjam tubuhmu, Karina, untuk wadah bagiku. Hah? Maksudnya? Aku harus masuk ke dalam tubuhku. Jat! Banyak ada yang ingin mencoba ke Satyanku! Jat! selamat menikmati kalau kamu pergi ke pantai jangan pakai baju hijau kayak begini ya kamu dinasehati malah tersenyum aku menentang komini Karina aku bukan Karina siapa kamu aku Kadita Ratu Pantai Selatan kamu jangan ngaco begitu Karina kalau Aki tidak percaya aku akan membuka selamat menikmati mohon ampunan saya Kanjeng saya tidak tahu tapi mohon jangan ganggu cucu saya aku tahu di desa ini sedang mencekam ketakutan coba Aki ceritakan apa yang terjadi di desa ini orang sedang ketakutan karena ulah seorang dukun yang berilmu tinggi dukun itu berbuat dukun itu berbuat semau menyakiti penduduk dan mengambil anak-anak desa yang dia sukai dan kami semua tidak berani melawannya aku akan memberi pelajaran pada dukun itu aku pinjam raga cucumu ya Aki dan aku minta aku tinggal disini tapi keadaan rumah ini jelek tidak pantas untuk Kanjeng tidak apa-apa Aki tapi Aki harus berhasil akan siap aku sebenarnya panggil aku seperti Aki memanggil cucumu Karina kamu bilang kamu mau mengantar anak-anak kamu ke rumah ampun Pak Horta anak saya masih kecil Pak Adia gak mungkin jadi Sri Bapak aku tidak berdui dia masih kecil atau tidak kalau aku mau kalian harus memberikan semaku bah kok Karina kelihatan tambah cantik ya ah biasa aja kok dari dulu juga cucuku itu ya begitu itu enggak mba sekarang Karina beda kita ambil cantik sekali akal yang berdua mau pesen apa aku pesen kopi aja deh saya juga tapi jangan terlalu manis mba mba gak takut kalau cucunya nanti dipintai sama Pak Horta iyalah mba hati-hati kalau Pak Horta tahu pasti diminta secara paksa jangan Pak jangan sakiti orang tua saya Pak saya tidak akan menyakiti orang tua kamu kalau dia mau menuruti kemohonku saya akan mengikuti kemohon Pak Horta jangan Titin jangan tapi Titin gak mau ngeliat abang-abang disiksa kamu beruntung punya anak yang cantik kalau tidak kalau tidak kamu bisa aku buat susaran kalau tidak , aku bikin teman kalian semua harusnya Ayo, ayo. Tolong, Tolong bau takut. Ayo, ayo. Tidih! 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 Silahkan. Cintik lama. Kalau Abang belum punya bini, Abang mau nikahin, Neng. Akan bisa aja. Ya. Bang, buka, kepsi. Tampan juga pemuda itu. Itu anak Pak Arta nangis terus, Bos. Nggak mau diam, Bos. Biarkan saja. Nanti juga kalau sudah capek, dia pasti diam. Ya, Bos. Bos! Ada kabar gembira, Bos. Bos Horta pasti senang mendengarkannya. Berita apa? Ketangan! Ternyata di kampung kita ini ada wanita yang sangat cantik yang Bos Horta hampir melewatkannya. Saya melihatnya sendiri, Bos. Di mana? Di mana kamu lihatnya? Di warungnya Mbak Kromo. Mbak Kromo? Ya. Dia cucunya si Mbak Kromo sendiri. Bagus. Aku senang dengan berita ini. Memang aku sudah lama ingin memperistri cucunya si Kromo. Dia benar-benar cantik. Apalagi sekarang? Dia sangat cantik seperti Bidadari yang jatuh dari kahyangan. Bidadari? Sekarang kita ke sana. Iya, Bos. Kalau memang benar, dia harus jadi istriku. Betul, betul itu. Aku akan memintanya sendiri sama si Kromo. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Kopinya, Bos. Hei. Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu punya cucu yang cantik? Mau pesan apa? Silahkan duduk. Benar-benar cantik. Aku suka. Aku suka. Hei, Kromo. Cucumu ini untuk aku ya. Aku jadikan istri. Maaf, Pak Hortad. Cucuku ini masih kecil. Dia belum memikirkan untuk menikah, Pak. Eh! Udah! Menyedukasi aja! Kagak tahu adat Bos Horta aja. Nanti kita ngajar. Neng. Kamu mau jadi istriku. Maaf. Saya belum berpikir ke arah situ. Apalagi kalau saya harus menikah dengan orang seperti Bapak. Apa? Kamu menolak permintaanku. Sudah kamu pikirkan baik-baik kamu menolak permintaanku. Pak. Berikan kami kesempatan, Pak. Untuk berpikir. Nanti akan saya bujuk dia, Pak. Baik. Aku kasih kesempatan sama kamu. Tapi ingat. Jangan bikin kecewa aku, ya. Baik, Pak. Bersambung. Mereka ada. Jangan bernilai. Jangan bernilai. Eh Den, tumben kesini Silahkan Karina, setiap hari pake cantik aja Apa sih rasanya? Kalau bisa aja Tau dari mana, perasaan biasa-biasa aja Siapa sih yang gak tau wanita cantik itu nyambah kromo Kalau emang adalah kaki yang gak tau Pasti lah kaki itu bodoh Kok akan memandangku seperti itu sih? Kamu tau gak? Kalau kamu tuh sekarang ngetopik abung ini Banyak pemuda-pemuda desa pada ngomongin kamu Kenapa? Ya karena kamu cantik Makanya banyak ibu-ibu yang larang suami untuk dateng ke warung ini Soalnya takut suami diambil kali Istri Akan? Kok gak takut? Kau yang ledek dong, aku gak punya istri Mereka kelihatannya saling jatuh cinta Kamu udah bi-pacar belum? Aku belum punya Aku boleh ngomong gak sama kamu? Akang ini aneh Kan dari tadi kita juga udah ngomong Iya Maksudnya Ngomong yang lain Tapi Ngomongnya gimana ya? Bingung gitu ya Mau ngomong apa sih? Kok sepertinya susah amat Karina Kamu mau gak jadi pacaran Ini kakek membikinkan minuman untuk kanjang Supaya segar Kanjang kan capek melayani pembeli seharian Terima kasih Kanjang Sejak kanjang ikut melayani pembeli di warung kakek Warung kakek jadi rame sekali Maklum Di desa ini Tidak ada wanita yang secantik kanjang Tapi Cucumu Karina ini memang cantik Aki Tau bau muda ganteng yang bernama Rano itu kan? Dia itu adalah Anak pasuta yang kaya di desa ini kan? Tadi dia bilang Dia mencintai saya Tapi kenapa Mbah? Apa Mbah udah gak jadikan dia? Tidak Apa aku gak pantas buat jadi suami cusunya Mbah? Tidak juga Tapi aku tidak bisa mengatakan alasanku Tapi Kalau aku bisa ngomong Jangan Rano Jangan Batalkan niat kamu Lebih baik kamu cari gadis lain saja Pemuda seperti kamu Gampang Untuk mencari gadis yang kamu sukai Kamu gagah Kamu anak orang kaya Nggak Mbah Aku mencintai Karina Aku yakin Yang dia cintai adalah kanjang Ratu Gide Bukan cucuku Karina Jadi Kamu ingin sainganmu menderita Benar Pak Ruta Kamu tidak mau Membuatnya dia mati Saya ingin membunuhnya Tapi secara perlahan-lahan Pak Bagus Artinya Kamu punya bakat menjadi manusia yang kecil Aku suka itu Aku suka orang seperti kamu Nggak usah khawatir Aku sudah siapkan semua syarat-syaratnya Tusukkanlah Tusukkanlah Anggap saja boneka ini sainganmu Ayo Tusukkanlah Terima kasih Terima kasih Pak Kenapa Pak Kenapa 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 Minta Aduh Lampu 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 Minta Kepas Tidak Kepas Lampu Kepas Mastu bagus itu berarti sekarang ini sainganmu sedang mengalami kesakitan dan santetku sudah berhasil mengenai dia bawalah boneka itu tusukkanlah kapan saja kamu mau tapi ingat setiap kamu akan melakukan baca dulu mantra yang sudah aku berikan sama kamu iya 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 pak terima kasih banyak atas bantuannya saya yakin dia pasti akan sengsara dan menerita iya 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 marri pahar Banyak penduduk di desa ini yang menderita seperti mereka Seharusnya mereka bisa bekerja Tapi karena mereka cacat Mereka hidup hanya tergantung belas kasihan orang-orang Terus, os depan kak ada batu Terus, os hati-hati depan ada batu kak Terus, terus Der, apa adik gak susah setiap hari harus mengendong begini? Ya mau bagaimana lagi? Saya tidak bisa melihat Saya buta Iya teh, dan saya tidak bisa berjalan Jadi kami sering membagi Kalian mau sembuh? Mau teh, mau Tapi kami tidak mungkin sembuh Kami sudah mencoba untuk berobat kemana-mana Tapi tidak ada hasilnya Sekarang cucuku ini akan mengobati kalian Kalian mau? Tete bisa Menyembuhkan kami Aku akan coba menyembuhkan kalian Sekarang turunkan adikmu itu Terima kasih sudah men Kanan Setuju hai 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 saya bisa melihat saya bisa melihat kakak bisa melihat benar deh kakak benar-benar ajaib anak yang buta itu tiba-tiba bisa melihat saya harus ada pertolongan tapi siapa yang bisa nolong bapak saya Ran kamu mau kemana kok kayak orang kebingungan bapak saya sakit pak saya mau cari pertolongan sakit apa Rano kemarin baik-baik aja kok ya itulah Pak saya juga bingung penyakitnya muncul tiba-tiba aduh saya harus cari pertolongan kemana lagi saya nggak tahu Pak aduh saya juga harus kemana bingung saya juga ya paling saya hanya bisa ikut prihatin dan saya akan berdoa semoga bapak kamu cepat sembuh ya ya terima kasih Pak Harvan ya aku akan berdoa biar bapak kamu mampus jangan berterima kasih kepada saya berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah mempertemukan kita sekarang saya akan mencoba mengubati adikmu coba kamu oke saya berdiri ayo sekarang coba berjalan aku bisa lari terima kasih T terima kasih sekarang kalian sudah normal kalian sudah bisa bekerja kembali iya teh kami akan bekerja terima kasih teh mbak terima kasih mbak rumah tolongin saya mbak mbak tolongin ada apa randong ceritakan apa yang terjadi dengan tenang bapak saya sakit mbak bapak akang sakit apa itulah saya juga bingung bapak teriak kesakitan terus menjerit minta tolong semua orang di rumah jadi panik boleh aku melihatnya bapak saya itu sakit keras jadi saya butuh orang yang bisa nyelamatinnya bapak saya aku akan coba mengobatinya benar amu cucuku akan mencoba mengobati orangtuamu mudah-mudahan akan sembuh keras bapak bapak keras sakit keras siapa yang lain ha ah bu sakit siapa yang tidak menyakiti kamu Pak Pak, tolong suami saya, mbak. Tolong, mbak. Iya, mbak. Tolong apa saya. Seperti ada yang menggunak-gunainya. Bu, bukan saya yang akan mengobati. Tapi dia. Dia? Dia yang bisa mengobati suami saya? Benar, bu. Lalu, dia cucu saya. Kamu membantu bapak saya? Jangan main-main. Kamu berhadapan dengan guna-guna dukun sakti. Kalau tidak kuat, tentu malah kamu yang kena. Kanis, aku akan mencoba mengobati bapak. Memang benar ada orang yang menghidup penyakit. Dia tidak suka dengan suami. Terima kasih. selamat menikmati Terima kasih Hei, siapa yang berani menantangku? Ajar, hanya dia mau menjajal ilmuku Sudah selesai Mudah-mudahan tidak akan ada yang mengganggu lagi Pak, Pak sudah sembuh Pak Sudah, sebenarnya saya sudah sehat Ibu, siapa yang telah menolong saya? Dia, Pak Iya, gadis ini yang menolong Bapak Gadis ini cucunya Pak Kromo Cucu membat sekali Pak Kromo Saya berhutang putih kepadanya Ini bukan soal hutang-hutang, Pak Tapi saya dan cucu saya Dengan ikhlas mengobati Bapak Neng Bapak mengucapkan banyak-banyak terima kasih Karena Neng telah menolong Bapak Terima kasih Maaf ya Ibu-ibu Bapak-bapak Kesini ada apa ya? Maaf, Mbak Kami ingin minta tolong pada cucu Mbak Kromo Sudara saya ini sudah sakit dua bulan Tapi belum sembuh-sembuh Bener, Mbak Saya juga ingin mengobati istri saya Dari mana kalian tahu cucuku bisa mengobati? Kami tahu dari kakak beradik yang lumpuh dan buta Yang pernah ditolong oleh cucunya Mbak Kromo Sekarang Mbak Kromo, cucunya mana? Mereka mau apa, Ki? Mereka adalah orang-orang kampung sini Yang ingin minta pertolongan sama kamu Karina Apakah kamu bersedia untuk mengobati orang-orang itu? Suruh mereka masuk Saya akan obati mereka di dalam Hari ufukimu Hingga ke ujung barat Terukir dengan indah Oh, Kang Siapa yang sakit? Ini dia yang sakit Begitu diobati Sama cucunya Mbak Kromo Langsung sehat Ya, Teng? Benar, Kang Saya sudah tiga bulan sakit Rasanya saya sudah mau mati Tapi begitu Berobat sama cucunya Mbak Kromo Langsung seger Seperti yang sampai yang dia ini Kita harus mengabarkan pada bos kita Benar Ini adalah berita tidak menyenangkan Kita harus lapor sama Pak Horta Apa? Dari cucunya Mbak Kromo bisa mengobati penyakit Dia itu kan masih muda Masih hijau Dia yang melakukan pengobatan Benar, Bos Benar Kami melihatnya sendiri Betul, Bos Kami melihat sendiri, Bos Dengan mata kami sendiri, Bos Orang-orang sakit itu bilang Cucunya Mbak Kromo itu sakti, Bos Sakti mana, Raguna? Aku dengar cucu Mbak Kromo itu bisa menyembuhkan orang sakit Benar, Pak Horta Tapi mungkin hanya secara kebetulan Kebetulan bagaimana? Katanya dia sudah banyak menyembuhkan orang sakit Dia mau bersaing dengan kamu Aku mengobati orang hanya untuk menolong Aku tidak ingin bersaing dengan siapapun Ini aneh sekali Kamu tahu kan, Kromo? Aku paling tidak bisa menyakiti perempuan secantik cucumu ini Memang Kemarin aku pernah memintamu untuk memberikan cucumu Tapi sekarang tidak Aku mau mendapatkan cintanya Dan aku tidak memaksa Jadi maksud kamu apa ke sini? Aku bersedia membantu Asa Kamu mau jadi istriku Apapun yang kamu minta Pasti akan aku berikan Aku tidak akan menjadi istri siapapun Aku belum mau kawin Apalagi menjadi istri dari laki-laki semacam kamu Eh, perempuan Cati Kamu itu masih hijau Kamu bukan tandinganku Untung kamu perempuan Lalu laki-laki Sudah aku hajar kamu Kalau cucumu tidak mau aku beristri Saya repot kalian semua Terima kasih Kepimbangan lamaranku, Karina Aku benar-benar pengen kamu jadi istri aku Aku serius, Karina Aku sayang dan cinta sama kamu Dan sekarang Aku mau ngelamar kamu Aku lebih senang bersahabat, teman Suatu saat Kamu akan tahu siapaku sebenarnya Apa kalian sudah dapat informasi untuk saya? Ada berita kurang menyenangkan, bos Seluruh peluduk kampung sini Sudah mulai senang dengan adanya cucu Makromo, bos Dan sampai-sampai mereka memujakkaninya, bos Allah Aku tidak butuh berita itu Biarkan saja orang kampung bodoh itu Minta tolong sama cucunya si Kromo Aku butuh berita lain soal marita itu Ada, bos Tadi kami melihat dia berduaan dengan si Rano, bos Anaknya Juragan Suta, bos Betul, bos Anak Juragan Suta? Iya, bos Benar, bos Lihat saja nanti Anak Juragan Suta itu tidak akan mendapatkan apa-apa Dia tidak akan mampu bersaing dengan aku Suma satria kepopin ini Masuklah ke dalam ragaku Aku memanggilmu untuk memikat perawan cantik yang bernama Karina Datanglah Nyatuhlah dengan ragaku Pergilah Ambil sukmah di Karina untuk Terima kasih telah menonton Permainan picisan masih mau dia pakai untukku Permainan picisan masih mau dia pakai untukku Berangajar Banyak kamu sengaja menantanku Baiklah Karina Kamu beranuman malaku Maka kita akan mengadu ilmu Komo 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 Iya pak Kamu tidak tegar aku memanggilmu Mana cucumu Saya tidak tahu pak Horta Dia sedang pergi Kamu sudah sampaikan keinginanku untuk pengawini dia Sudah pak Tapi cucuku tidak mau pak Kenapa kamu tidak bilang Kalau dia tidak bisa menolak keinginanku Kamu tahu kan Kau berani menantang Cucumu itu sudah berani melawan Tahu kamu Sekarang mana dia Akan aku kasih pelajaran sama dia Dia bilang Dia mau jalan-jalan ke pantai pak Horta Kita cari Mau apa dia Keliatannya dia marah Karina Kamu benar-benar ingin berhadapan denganku Mau kamu apa Horta Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan Tahu-tahu kamu datang Dan Jangan pura-pura Ayo sekarang serang aku Tahu kamu memang berani mengadu ilmu denganku Horta Aku tidak takut padamu Aku hanya ingin memperingatkan Banyak orang yang ilmunya lebih tinggi dari kamu Tapi mereka tidak sombong Jadi berhentilah sok mau menang sendiri Aku gak peduli Sekarang ayo Serang aku Percuma Horta Kamu tidak akan pernah menang melawan aku Sebaiknya jangan pernah bermusuhan dengan aku Heang Tolonglah cucumu ini Aku berhadapan dengan seorang anak muda yang berilmu tinggi Untuk itu Aku mohon sama kamu ya Dambakan ilmu untuk menghadapinya Heang Tumben Juragan Suta mau datang ke gubuk saya Ada apa ya? Saya kemari bermaksud untuk meminang cucu Pak Kromo Buat anak saya Rano Iya Pak Kromo Kami harap Kena tangan kami ini tidak membuat Pak Kromo terkejut Terus serang Pak Saya merasa tersanjung menerima kedatangan Pak Suta Anak itu nekat sekali Aku sudah bilang aku tidak mungkin menikah dengannya Tapi kenapa dia malah membawa keluarganya? Oh iya Pak Kromo Dimana cucu Pak Kromo? Kalau boleh kami ingin tahu Ada Pak Ada Pak Karina Karina Ini Juragan Suta dan keluarganya Datang kemari Ingin bertemu sama kamu Juragan Suta dengan keluarganya ini Akan meminang kamu Kakek tidak bisa memutuskan Menerima atau menolak Semuanya terserah kamu Maaf Pak Suta Saya belum bisa menjawabnya Saya belum siap Saya belum menerima kasih Kenapa, Karina? Kamu harus jelasin semuanya sama aku. Aku tidak mungkin menikah, Rano. Karina, apa kamu takut kalau aku gak bisa bahagian kamu? Kamu jangan permainan perasaanku, Karina. Aku tidak mempermainkan perasaan kamu. Aku sayang sama kamu, Kang. Tapi aku tidak mencintai kamu. Enggak. Aku yakin kalau kamu mencintai aku. Cuma kamu gak pernah bisa mengakui kalau kamu mencintai aku. Ada apa, Pak Horta? Kenapa ngalangin jalan saya? Ini tampang kekasih cucunya si Krom. Hei! Apa kamu ini tidak tahu kalau cucunya si Mbah Kromo itu adalah calon istrinya bos saya? Saya tidak tahu Kak Irina mengatakan cerita apa-apa tentang Pak Horta. Makanya, karena kamu berani mendekati calon istriku, terpaksa kamu harus aku bawa. Ayo, seret ya! Ayo! Hei! Apaan ini? Ikut! Sudah, jangan mencintai ngomong! Kamu harus tinggal di sini! Apa maksudnya bawa saya di sini? Karena kamu berani mencoba mendekati Karina, maka kamu harus berhubungan dengan aku. Kamu berhubunganlah supaya pacarmu yang sombong itu datang untuk membebaskan kamu. Dia harus berhadapan dengan aku. Apaan ini? Apaan ini? Tidak ada satupun orang yang sanggup membebaskan kamu karena aku sudah membentai kamu! Karina, kalau kamu berani bebaskan pacar kamu. Karina! Bebaskan pacar kamu! Si Horta itu masih saja membuat burlang. Aku tahu. Sebenarnya dia memancingku. Aku harus bisa ceritanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, apa anak saya ada di sini? Tadi sore dia di warung, Pak. Tapi sekarang saya tidak tahu. Horta. Horta. Aku tahu kau menantangku. Lepaskan anak itu. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya termasuk kamu. Manusia bodoh. Apa masalah mencari anak yang tidak bersasar? Kalau kamu sanggup, bebas akan dia. Atau aku akan memuluhnya. Tunggulah, Horta. Aku akan datang memenuhi tantanganmu. Horta. Horta. Aku memenuhi tantanganmu. Akhirnya si Karina ini menyerahkan dirinya sendiri. Terlacintung, terlacint. Hei, Karina. Kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa. Bos kami, Horta, adalah dukun sakti. Hati-hati kamu. Aku tidak ada urusan dengan kalian. Kalau aku harus berhadapan dengan kecoah seperti kalian berdua, itu bukan hal yang sulit buatku. Lebih baik, menyingkirlah. Perisai kamu! Horta! Horta! Keluarlah! Dimana kamu, Horta? Baiklah. Sepertinya aku harus memaksa kamu keluar, Horta. Tum!.. dan asli. Cara kamu, Karina. Kuas! Akhirnya kamu keluar juga otak. Jadi kamu mau mengadu ilmu dengan kau? Om! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tolong! 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 Mbah! Mbah Kromo! Mbah! Mbah Kromo! Mbah! Ada apa, Jangit? Itu, Mbah! Neng Karina lagi bertarung sama Pak Hortam, Mbah! Oh! Bukan kata dia di kamar, Mbah! Mari kita ke sana, Juragan! Wait... Ayo, ayo! Baitu sana... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Karina. Terima kasih. Terima kasih. Karina, aku ingin mengajak kamu nikah. Jadilah istriku. Dengar, Rano. Aku tidak pernah mencintai kamu. Jadi kita tidak mungkin menikah. Bohong! Aku tahu kalau kamu itu saing sama aku. Kamu jahat, Karina. Kalau kamu tidak mau jadi istri aku, lebih baik aku mati, Karina. Haru jangan! Kamu jangan berbuat seperti itu! Asal kamu tahu. Kalau aku sayang banget sama kamu. Dan cinta sejati tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Kalau kamu tidak mau jadi istri aku, tidak ada gunanya lagi aku hidup di sini. Selamat tinggal, Karina. Baiklah. Aku turut di keinginan. Tapi harus ada persyaratan yang dipenuhi. Apa persyaratannya? Pertama, Pesta pernikahan harus diadakan di pantai. Kedua, Hidangan pesta haruslah dari hasil bumi yang ada di desa ini. Ketiga, Warga desa harus menghadiri pesta kita. Dan yang terakhir, Kamu harus menyediakan gaun pengantin perempuan di warna hijau kumpus. Baik. Aku akan penuhi semua permintaan kamu. Selamat menikmati. Lihatlah. Tidak. Tidak. Uitera. Terima kasih telah menonton 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 Selamat jalan Ratu Pantai Selatan Mudah-mudahan kami yang tinggalkan akan hidup sejahtera dan damai selamanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Barusan saja kita kedatangan Kanjeng Ratu Pantai Selatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton